Tadi, Kapolri dan Panglima TNI dan juga Menko Perhukam sudah di Papua dan menyampaikan seperti itu. Bicara soal Papua, memang seperti tak ada habisnya. Mulai dari hal yang indah-indah seperti Raja Ampat, hal yang menggugah saldo kayak Prifort sampai dengan hal-hal memilukan seperti keberadaan oknum-oknum bersenjata di sana. Beberapa waktu lalu bentrok kedua belah pihak bahkan makin santar dibicarakan karena insiden berikut. Pasti, banyak dari kita yang tak mengenal siapa Joni Botak. Maka dari itu, mari membicarakan sosok tersebut dalam video kali ini. Masa harus kita diamkan seperti itu dan dia kompatan membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara. Bagi kebanyakan orang, nama Joni Botak memang asing. Namun, bagi mereka yang ada di Papua atau tahu tentang konflik di sana, jelas familiar dengan pria tersebut. Bagaimana tidak, Joni Botak adalah satu dari tujuh pimpinan KKB yang kemudian diincar oleh BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dari tujuh KKB yang diincar oleh BNPT, semuanya memiliki nama, pemimpin dan wilayahnya masing-masing. Ada kelompok Yambi yang dipimpin oleh Lekagak Telenggan beroperasi di Puncak Ilaga. Kemudian ada kelompok Tinggi Nambut yang pimpinannya adalah Goliatabuni dan beroperasi di Puncak Jaya. Lalu ada kelompok Gombe yang dipimpin dua orang bernama Militer Murib dan Penny Murib yang menguasai sebagian dari Puncak Jaya. Kemudian ada kelompok Lani Jaya yang dipimpin oleh Purom Oke Manuwonda yang operasinya di sekitar Lani Jaya. Lalu kelima ada kelompok Ndugama yang pemimpinnya Egyanus Kagoya yang beroperasi di Nduga. Kenam ada kelompok Tembagapura yang dipimpin Ayu Puakar dan Sabinus Weker. Daerah kekuasaannya adalah Tembagapura. Kemudian yang ketujuh adalah kelompok Kalikopi milik Joni Botak yang beroperasi di Mimika. Joni Botak dan kelompok Kalikopinya adalah salah satu yang paling meresahkan di tanah Papua. Dari beragam aksinya, pria dan kelompoknya ini tak segan melakukan apapun. Dari catatannya, pada tanggal 28 Februari 2020, mereka menyandra guru SD di kawasan Arawanob hingga terjadinya kontak senjata yang menghasilkan korban dari tubuh Polri. Bukan cuma itu, pada awal Maren 2020, kelompok ini diduga berhasil menyatukan beragam kelompok KKB untuk mengusung aksi kudeta di Preport. Untung saja, aksi ini cepat tercium pihak Polda Papua yang kemudian melakukan penjagaan ketat dan akhirnya mampu menangkap anggota KKB dan juga melakukan perampasan senjata. Lalu di bulan yang sama, aksi mencekam juga terjadi di daerah Mimika sebab kelompok Juni Botak yang mencurigai warga lokal berinisial GM sebagai mata-mata melakukan eksekusi. Tingkat kecurigaan yang diberikan pada GM juga tak masuk akal karena dia dianggap menjadi cepu hanya karena bisa mengobrol dengan polisi. Setelah beragam kejadian yang telah terjadi dan makin waspadanya TNI Polri di kawasan Juni Botak, kelompok kali kopi kemudian didorong keluar dari hutan belantara. Namun sayang, kelompok yang kehabisan persediaan ini masuk meringkas ke dalam beberapa kampung. Salah satu yang paling parah di kampung Opitawak, Tembagapura di mana komplutan ini melakukan pembakaran rumah ibadah dalam melakukan pendudukan. Ya, untung saja. Di sini pihak berwenang bergerak cepat dan bisa mengevakuasi warga dari desa tersebut dan beragam desa sekitar. Setelah segala aksinya di Papua dengan embel-embel ingin memerdekakan kepulauan tersebut, siapa sangka kisah Juni Botak berakhir di tangan kawan sendiri. Sebab dikira sebagai mata-mata. Pelaku yang mengakhiri Juni dan dua anak buahnya disinyalir KKB kelompok lewis Kagoya. Tuduhan peran mata-mata yang disematkan pada Juni disebabkan perseteruan kedua pihak tentang penembakan pesawat ASEAN WAN di Bandara Beogah. Dari kronologi yang diketahui, semuanya berawal dari peristiwa penembakan pesawat ASEAN WAN yang membuat cekcok. Bagi kelompok Juni Botak, mereka ingin pesawat ini tetap beroperasi di Bandara Beogah untuk melayani akomodasi masyarakat yang tak memiliki jalur darat. Namun bagi KKB Legi Kagoya, hal itu tak dibutuhkan dan melarang pesawat ASEAN WAN mendarat di Beogah. Perbedaan prinsip ini yang kemudian membuat kedua pihak tak menemukan titik tengah dan konflik dua kubut tak terhindarkan. Bahkan saat mencoba untuk melakukan rapat mufakat di kampung Julu Koma, kedua pihak malah terlibat saling tembak satu sama lain yang berakhir tragis. Juni Botak berakhir hidupnya. Kedua belah pihak banyak yang cedera dan paling sakit adalah banyak rumah warga yang dibakar. Melihat sepak terjang hingga akhirnya hidup, Juni Botak tentu ada pertanyaan yang timbul. Mengapa masalah ini masih ada sampai sekarang? Jauh sebelum KKB kita mengenal kelompok separatis Papua terdahulu yaitu OPM yang didirikan tahun 1965. Jadi, kalau mengacu pada sejarah tersebut, bahkan setidaknya sudah lebih dari 50 tahun Indonesia mengalami masalah yang sama dan tak selesai-selesai di Papua. Permasalahan yang konflik soal KKB Papua memang bukan hal mudah untuk dipecahkan. Menurut pengamat militer dari Institute of Security and Strategic Studies, yaitu Hairul Pahmi, ada beragam alasan mengapa KKB masih eksis hingga sekarang. Pertama, datang dari krisis kepercayaan dalam membangun Papua. Orang-orang yang berada di KKB tak terlalu percaya dengan agenda pemerintah dalam membangun Papua. Menurut pihak KKB, pembangunan di Papua hanya ada untuk kepentingan elit-elit di Jakarta tanpa memperhatikan kebutuhan dari masyarakat Papua. Alasan kedua adalah problema tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum Indonesia. Dari data tahun 2022, kekerasan dan pelanggaran HAM terus meningkat di Papua. Kemudian beresnya, kebanyakan pelaku kekerasan ini datang dari tubuh Polri dan TNI. Hal ini menambah catatan buruk kedua instansi yang disebutkan setelah di tahun 2014 kemarin, malah terjadi saling serang antara TNI dan Polri. Jadi memang masalah Papua bukanlah hal yang simpel untuk diselesaikan. Dan menambah punya masalah, keberadaan KKB ini tak terlepas dari sponsor-sponsor mereka dalam mendapatkan senjata. Dari catatan Ratius Murib, pria yang jadi salah satu satuan tugas di Papua ini mendapatkan bahwa sponsor KKB juga datang dari anggota DPR. Ya, meski hal ini belum digaji lebih dalam, harusnya dengan ada isu seperti ini, pemerintah gerak cepat karena jelas sangat berbahaya jika separatis duduk di kursi DPR. Apalagi dana yang didapatkan tentu tak sedikit. Sebab senjata yang digunakan adalah pabrikan negara maju seperti Amerika, Rusia, dan Austria yang diselundupkan lewat Filipina dan Papua Nugini. Masalah di Papua juga tak bisa selesai dengan banyaknya suara-suara manca negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Setidaknya ada lima negara yang sering diberitakan mendukung kemerdekaan Papua. Mulai dari Vanuatu, Palau, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, hingga Tuvalu. Bahkan saking kencarnya Vanuatu bicara soal Papua, pemimpin negara ini pernah kenaskak oleh diplomat RI Zilvani Pasaribu di hadapan PPB. Nah, itu tadi video kali ini. Harapannya kita tentu saja simpel, yaitu masyarakat Papua bisa sejahtera dan tak ada lagi KKB-KKBN yang jelas merugikan warga sekitar. Segitu dulu hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.